Intro Ini sekelumit kesaksian Letjen Sarif Tayyip disodori formulir mengutuk Dewan Jenderal saat ada di Peking, China Letjen Sarif Tayyip yang dimaksud adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia periode tahun 1974 hingga tahun 1978 Ia juga pernah jadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia di masa Presiden Soekarno Sarif jadi Menteri Perguruan Tinggi di era Soekarno dari tahun 1964 sampai tahun 1966 Nah, ada kesaksian menarik yang diungkapkan Letjen Sarif Tayyip ketika meletus peristiwa G30 SPKI di Jakarta awal Oktober tahun 1965 Saat itu, Sarif sedang menjabat sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Kesaksian soal peristiwa G30 SPKI ini dituangkan Sarif dalam buku Di antara para sahabat Pak Harto 70 tahun yang diterbitkan PT Citra Karisma Bunda Dalam buku tersebut, Sarif bercerita, pada bulan September tahun 1965 Ia dapat tugas untuk memenuhi Undangan Pemerintah Cina atau Tiongkok berkunjung ke Peking atau sekarang Beijing Ia akan berkunjung ke Cina bersama rombongan pejabat Indonesia lainnya Salah satunya adalah General M. Yusuf yang kala itu juga tercatat sebagai seorang Menteri di Kabinet Presiden Soekarno Menurut Sarif, pada tanggal 29 September tahun 1965 Sebelum berangkat ke Peking, sebagai seorang Tentara Angkatan Darat Ia menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat, Letjen Ahmad Yani di kediamannya di Jalan Lembang Kedatangannya adalah untuk meminta izin terkait keberangkatannya ke Peking Cina Letjen Ahmad Yani pun memberikan restu Maka, berangkatlah Sarif bersama rombongan besar pejabat dari Indonesia ke Peking Menurut Sarif, pemerintah Cina mengundang para pejabat Indonesia untuk menghadiri perayaan hari jadi negara komunis tersebut Saya pun menghadiri perayaan tanggal 1 Oktober di sana Tampak di tempat upacara pemimpin besar RRC Mao Zedong Sedang tamu-tamu negara lain diantaranya Pangeran Norodom Sihanok Kepala negara Kamboja, dari Indonesia antara lain Pak Hairul Saleh Waperdam III merangkap Ketua MPRS Pak Ali Sastroami Joyo, Wakil Ketua MPRS Dan Maijen Wiluyo Puspo Yudo, Wakil Ketua MPRS Kata Sarif dalam buku, diantara para sahabat Pak Harto 70 tahun Yang diterbitkan PT Citra Karisma Bunda Turut hadir juga, kata Sarif Brikjen M. Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian Dasar Ringan Sampai kemudian, di tengah berlangsungnya upacara Jawoto, Duta Besar Indonesia di Peking tiba-tiba datang dan menghampiri tamu-tamu dari Indonesia Jawoto, kata Sarif menyampaikan berita bahwa di Jakarta telah terjadi kudeta terhadap Presiden Soekarno yang dilakukan Dewan Jenderal Malam harinya, semua delegasi Indonesia berkumpul di Kedutaan Indonesia untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai informasi kudeta yang disampaikan Jawoto Tiba-tiba, Jawoto mengedarkan formulir Semua anggota delegasi yang hadir diberinya formulir Isi formulir itu isinya mengutuk Dewan Jenderal Semua delegasi yang hadir, kata Sarif diminta untuk menandatangani formulir tersebut Oleh saudara Jawoto kami semua disodori formulir agar ditandatangani Isinya jelas, pengutukan terhadap Dewan Jenderal, kata Sarif mengenang kembali peristiwa saat dirinya ada di Peking ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta Mendapat formulir dengan isi seperti itu Sarif mengaku geram Kepada Jawoto ia mengatakan, bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada Yang ada hanyalah Wan Jakti, akronim dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi di lingkungan AD Tugasnya memberikan saran dan pendapat kepada menpangat tentang jabatan dan pangkat para perwira tinggi AD Misalnya memberikan penilaian bagi kenaikan pangkat dari kolonel ke brigadir jenderal atau brigadir jenderal ke mayor jenderal Dan seterusnya, Sarif pun kemudian berunding dengan Brigjen N. Yusuf dan Maijen Wiluyo Puspo Yudo Ketiganya sepakat menolak menandatangani formulir tersebut Maijen Wiluyo, Brigjen Yusuf Dan saya dengan tegas menolak menandatangani formulir yang sudah dipersiapkan itu, kata Sarif Setelah itu ketiganya mencari jalan pulang ke tanah air sesegera mungkin Tapi pihak kedutaan seperti mempersulit kepulangan ke tanah air Pihak kedutaan tidak bisa memberi kepastian kapan bisa pulang dari Peking Karena tak ada kepastian, kata Sarif Ia dan Brigjen Yusuf memakai jalur kereta api dari Peking menuju Hong Kong Dari Hong Kong, baru terbang ke tanah air Itulah yang ditempu Pak Yusuf Dan saya beserta istri Sedangkan Pak Wiluyo menyusul kemudian Setiba di Hong Kong ternyata pesawat Garuda sudah penuh Dan kami bertiga terpaksa berdiri sepanjang penerbangan dari Hong Kong ke Jakarta Alhamdulillah pesawat mendarat dengan selamat di Kemayoran pada tanggal 4 Oktober Sementara Aju dan saya, Mayor CPM Rujito Sudah menjemput dan langsung membawa kami ke markas Kostrad Kata Sarif Tayyip mengenang peristiwa saat ia ada di Peking Lalu pulang dengan segera ke Indonesia karena meletusnya peristiwa G30 SPKI Terima kasih telah menonton!